Intro Sebanyak 171 kepala desa Kabupaten Kapuas dikukukan dalam rangka perpanjangan masa jabatan oleh penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy di ruang rapat rumah jabatan Bupati Kapuas. Dengan dilakukannya, pengukuhan ratusan kepala desa diharap dapat meningkatkan kinerja para kepala desa untuk membawa desa ke arah lebih baik dan membawa manfaat bagi warganya. Pengukuhan ini tentunya tidak lepas dari hasil penetapan Undang-Undang No. 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pada tanggal 25 April 2024 Gimana dalam aturan tersebut, masa jabatan kepala desa diperpanjang dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Dengan adanya penambahan masa jabatan ini, diharap para kepala desa untuk lebih bisa fokus membangun desa Sehingga nanti apa yang menjadi visi misi kepala desa dalam masa waktu 8 tahun bisa terwujud Sehingga nanti masyarakat bisa merasakan hasil program-program pembangunan Selain 171 kepala desa yang dilakukan pengukuhan, yakni 39 kepala desa lainnya karena berakhir sebelum Februari 2024 Maka akan masuk proyeksi pemilihan kepala desa berikutnya tahun 2025 Agus Banua TV Kabupaten Kapuas melaporkan